Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test dan di video kali ini saya akan memberikan latihan buat rekan-rekan supaya nanti bisa memudahkan untuk teman-teman lulus di seleksi CPNS. Dan di video ini saya khususkan untuk formasi guru IPS SMP dengan soalnya itu teknis profesional dan pedagogik. Sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe, kalau sudah saya akan berikan informasi dulu terkait seleksi P3K. Sebelum saya berikan soal-soal tesnya silahkan disimak, ini adalah lulus seleksi pelamar umum. Jadi teman-teman pelamar umum bisa daftar di SSCASN kemudian pilih informasi yang sesuai dengan kualifikasi. Kemudian lanjut ke seleksi administrasi, jika lulus teman-teman akan langsung di list di pengumuman seleksi administrasi. Kalau gagal silahkan di sanggah administrasi. Selanjutnya teman-teman yang lulus untuk seleksi administrasi, teman-teman akan dijadwalkan untuk mengikuti seleksi CAT. Dan untuk soalnya sendiri ada teknis, manajerial, sosial, kultural, serta wawancara. Setelah itu teman-teman kalau misalkan sudah selesai, silahkan menunggu. Jika lulus, teman-teman langsung ke pengumuman kelulusan. Dan jika gagal silahkan di sanggah apa yang teman-teman bisa usahakan di sanggah supaya lulus. Nah nanti teman-teman akan mendapatkan perenkingan. Selanjutnya keluarlah untuk SK. Dan selanjutnya teman-teman untuk pelamar seleksi umum. Itu yang pertama honorer di sekolah negeri, terdaftar di DAPODIK kurang dari 3 tahun. Yang kedua lulusan PPG, terdaftar di database kelulusan program PPG ya. Dan di kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. Kemudian individu di sekolah swasta terdaftar di DAPODIK. Selanjutnya mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Di sini ada tes kompetensi teknis. Ini disesuaikan dengan mata pelajaran dengan formasi yang rekan-rekan apply atau ambil. Dan di video ini khusus untuk formasi guru IPS SMP. Selanjutnya ada tes manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Untuk 3 soal ini atau subtes ini, saya pisahkan videonya. Silahkan cek linknya di deskripsi. Karena akan panjang sekali untuk tryoutnya. Jadi kita fokuskan di teknis dulu saja. Dan untuk soalnya sendiri di teknis 80-100, manajerial 30, sosial kultural 20, dan wawancara 10. Selanjutnya, untuk mengikuti tryout ini agar hasilnya maksimal. Jadi teman-teman silahkan naikkan kualitas video teman-teman ke 1080p jika memakai gawai. Jika menggunakan laptop atau PC, silahkan disesuaikan saja. Dan silahkan siapkan juga alat tulis jika teman-teman perlu mencatat. Selanjutnya, jika teman-teman benar, dia beri poin 5, jika salah 0. Dan semuanya di total, dan totalnya silahkan komen di kolom komentar teman-teman dapat berapa. Dan disini soal kompetensi teknis guru IPS SMP. Disini saya hanya membantu teman-teman guru supaya bisa memudahkan untuk lulus. Setidaknya, teman-teman, ada gambaran nanti. Tesnya itu teknisnya seperti ini. Oke, untuk soalnya sendiri, saya berikan waktu 20 detik untuk pengerjaan soal. Ini adalah soalnya, silahkan dibaca. Nanti kalau misalkan sudah selesai, waktu timer ini, maka akan muncul pembahasan beserta jawabannya. Silahkan, teman-teman, jika betul sesuai dengan pembahasan yang saya berikan, diberi poin 5. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Nah, saya akan coba bacakan. Ini untuk khusus pedagogik ya, teman-teman. Nanti akan ada profesionalnya. Lihat aja di materinya disini. Oke, untuk selanjutnya, silahkan secara otomatis ini berjalan. Selamat mengerjakan dan semoga lulus CPNS tahun ini. Amin. Kita lanjut ke soal yang kedua. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.